Oknum yang kurang baik Oknum yang kurang baik Memang ada banyak sekali ya di dunia ini Sayang sekali gak semua orang baik Ya kan Dan Oli juga terkena dampaknya Ada beberapa oknum yang memalsukan oli Dan banyak sekali kejadiannya Sudah cukup lama Dari tahun 2016 kayaknya Sampai sekarang ya ada banyak sekali lah Saya juga beberapa kali menemukan Oli yang mencurigakan Di toko-toko yang saya datangi Dan sekarang ya sudah Kita bahas tentang si Oli Motul 3100 ini apakah Oli ini asli atau Palsu dan Kita berdah Keuntungan membeli produk mahal seperti Motul Itu gampang sekali untuk mengidentifikasi apakah dia itu asli atau palsu Karena produk mahal seperti ini memang punya petunjuk yang gampang buat kita ketahui Tapi pertanyaannya apa Motul juga dipalsukan Jangan salah oknum yang kurang baik akan mencari berbagai macam cara buat mendapatkan keuntungan Jadi kita sebagai pengguna sebagai konsumen harus cerdas Jadi saya terfokus ke produk ini ya Untuk produk ini kalau saya lihat cara mengidentifikasi asli atau palsunya itu Yang pertama yang paling tampak itu dilihat dari Barcode Nah disini ada barcode teman-teman Kalau barcode ini di scan Dia akan langsung masuk ke website-nya Motul Ke produknya seperti ini Ya kan Itu kalau di scan Jadi Misalkan teman-teman beli Oli Motul dan tidak ada barcode-nya Itu patut di curigai Curigai dulu Ya kan patut di curigai Terus ratifnya bisa dilihat dari Ini Ada kode produksi disini Ya disini kan terkira nih 11.0.21 Berarti tanggal 11.26.2021 Nah misalkan tanggal produksinya disini sudah lama Misalkan sudah 1 tahun atau sudah 2 tahun Nah itu patut di curigai juga Tapi tunggu Jangan curigai itu langsung Oli Palsu gitu Jangan-jangan itu cuma stok lama gitu Tapi ya bisa juga sih itu dicurigai sebagai Oli Palsu Soalnya sudah lama Oli Motul kan laris ya Gak mungkin Oli Motul itu disimpan segitu lamanya Sampai 2 tahun gitu 1 tahun 2 tahun gak mungkin Dia ini laku kok Terus juga dilihat dari kondisi stiker Ya kondisi stikernya Kalau Oli mahal Gak mungkin stikernya itu ngelupas-ngelupas Stikernya pasti bagus Rapi Kualitasnya bagus Gak mungkin pudar gitu loh Ya Stiker bagus Jadi kalau kalian nyemuin stiker-stiker yang jelek Kayak ya sudah pudar atau sudah ngelupas Itu juga patut dicurigai Dan juga bisa dilihat dari si kondisi botolnya Kalau kondisi botol udah ada kayak cacat fisik Ada penyoknya Atau Ada kayak digosok ya Digosok di amplas gitu Atau juga Kondisi botolnya sudah kurang baik gitu lah Itu juga patut dicurigai Nah kalau itu kan cara identifikasi secara gampangnya gitu ya Secara fisik Karena gak mungkin Kita lihat kayak Buka tutup botol atau gimana gitu Gak mungkin kan Waktu beli di toko Ya diambil gitu Diambil Pasti kita lihatnya kayak gini Gak mungkin buka-buka Kalau buka berarti sudah jadi beli Ya kan Itu caranya Kayak lihat di barcode Terus juga lihat stiker Dan lihat di belakang sini Ada kode produksi Sekarang Gini Coba saya buka Ininya ya Si botolnya Oke Sekarang saya buka Ininya Tutup botolnya Bisa dilihat juga Dari kondisi si Aluminiumnya ini Misalkan dia itu kayak Jelek Tipis Atau sudah kebuka Nah itu Ya patut teman-teman curigai juga Gitu loh Kalau emang oli itu Oli Palsu Jadi juga bisa dilihat Dari kondisi si geriginya ini ya Misalkan Dia waktu Masih terpasang kayak gini Ini kan udah dibuka Misalkan waktu terpasang Terus Kondisi geriginya ini Dia kayak Ada bekas jongkelan Atau Misalkan kayak Gak rapi Gitu ya Itu juga patut dicurigai Ya Jadi hati-hati Karena memang Oli ini Merupakan komponen Yang penting ya Pelumas itu sangat penting Sekali di mesin Jadi Harus Hati-hati Seenggaknya ya rugi Berapa sih 90 ribu 100 ribu Daripada rugi perbaikan motor Sampai Berjuta-juta Gitu kan gitu ya Oke teman-teman Kalau kalian ada Pengalaman Tentang Kena oli palsu Misalkan Ataupun Punya cara Identifikasi Dengan cara yang lain Ya Produk ini Utamanya Silahkan Kalian tulis di kolom komentar Terima kasih Tuhan menonton video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Tidak